Halo Bransis, Pricebookmania, balik lagi bareng gue Bang Bewok yang akan memandu kalian dalam perhelatan terdahsyat abad ini. Pertarungan yang amat sangat sayang untuk dilewatkan. Antara Redmi Note 5 4GB dengan abang seperguruannya Redmi Note 5 6GB. Siapakah yang lebih cepat? Akankah si 6GB mendominasi dengan kelebihan RAM-nya? Atau bahkan mungkin 4GB mampu mencuri perhatian dengan memberikan pertarungan yang sengit? Kita akan buktikan sesaat lagi. Kedua smartphone sama-sama fokus, dengan tidak adanya satu aplikasi pun yang sedang berjalan. Pertarungan akan dibagi menjadi 12 ronde lewat 12 aplikasi pilihan. Tanpa basa-basi lagi nih, kita masuk ke ronde pertama. Subway Surf Ronde pertama dimenangkan telak oleh si 6GB. Tanpa ampun 4GB pun tertinggal. Sekarang kita masuk ke ronde kedua, PUBG. Dan ronde kedua ini jelas terlihat kembali dimenangkan oleh 6GB yang sangat ganas di awal pertempuran ini. Setelah dua ronde berjalan, kedua smartphone terlihat masih bersemangat tanpa adanya keringat sedikit pun. Saatnya kita masuk ronde ketiga, lewat aplikasi Altos Adventure yang lagi dan lagi dimenangkan oleh 6GB. Namun 4GB terlihat mengejar dengan perbedaan yang tipis. Sekarang kita berada di ronde keempat, Pinout. Yang membuat saya tidak percaya. Empat ronde pertama dan seluruh aplikasi game dibabat habis oleh 6GB. Yang mana membuat 4GB terkapar lelah. Akankah keadaan ini bertahan hingga akhir pertarungan? Langsung saja kita ke ronde 5. Lewat Instagram. Oh, 4GB comeback. Yang membuat pertarungan ini tentu saja belum berakhir. Dan di ronde ke-6. Oh, oh, oh. 6GB membalas lewat Facebook. Pertarungan kini semakin menarik saja. Terlihat kedua smartphone sudah mulai terkuras tenaganya. Karena sekarang mereka pada nyender. Mereka memang menampilkan pertarungan yang sangat atraktif sejauh ini. Di ronde ke-7. 6GB kembali meninggalkan 4GB. Lewat aplikasi Twitter. Namun sangat tipis, Broensis. Tipis. Kembali, 6GB meninggalkan 4GB di ronde ke-8 ini. Dengan YouTube. Yang membuat 4GB semakin tertinggal seperti di awal-awal pertarungan. Kita masuk ke ronde 9. Dan 6GB kembali mendominasi. Lewat aplikasi Inflix. Apakah ini sebuah pertanda? Dimanakah 4GB di ronde ke-9? Yang astaga. Apakah 4GB menyerah dengan ngedeprok seperti itu? Bell ronde 10 terberbunyi. Dengan Spotify yang akan... Wah, wah, wah. 4GB kembali menunjukkan tajinya. Sejarah kembali tercipta. Dengan determinasi yang tinggi, 6GB terlihat ingin segera mengalahkan 4GB. Masuk ke ronde ke-11. 6GB kembali mengalahkan 4GB. Lewat aplikasi Google Chrome. Yang membuatnya seperti mengunci kemenangan. Masuk ke ronde terakhir. Google Maps. Yang secara mengejutkan dimenangkan oleh 4GB. Penutupan yang sangat manis untuk 4GB. Pertempurannya sudah. Sekarang kita rekap kemampuan menyimpan data mereka. Dengan membuka aplikasi yang telah dilalui di awal. Mulai dari Subway Surf, kemudian PUBG, dan Alto. Semuanya masih tersimpan dengan sangat baik. Bagaimana menurut kalian? Dari 12 aplikasi yang telah dibuka sebelumnya, keduanya masih sama-sama menyimpan data aplikasi awal dengan sangat baik. Kalau kalian punya pendapat lain, monggo. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai disini dulu speedtest kali ini. Bang Bayok pamit. Wassalam. Terima kasih telah menonton!